Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube gue Oke hari ini gue akan berbagi lagi bagaimana cara membuat logo whatsapp Nah disini gue akan membuat logo whatsapp yang seperti ini ya Nah oke langsung aja kita masuk ke Corel Draw Seperti biasa gue pake Corel Draw X7 Oke kita new dokumen kita namain logo WA1 Nah oke ini kita tutup dulu aja ya biar dari awal Oke yang pertama di ini adalah kalian harus buat kotak seperti ini Ya ini kan nih kayak gini nih Nah harus kita buat dulu kotak pertama seperti itu Ini logo whatsapp macam-macam ya Ada yang putihnya si buletannya putih Ada buletannya hijau Ada yang backgroundnya putih Ada backgroundnya hijau Tapi disini gue pake yang seperti ini aja ya Nah pertama kita buat rectangle dulu Atau buat kotak Disini gue pake sudut yang rounded Yang bulet ya yang bulet dengan roundednya 0,4 semua Langsung aja kita buat set Klik control biar presisi Setelah itu kita Oke warna hijau Nah ini karena tadi nggak ada si outline nya Jadi gue pengen hilangin outline nya Ini kita non aja Oke setelah itu kita bulet Ya lingkaran Klik control lagi Pilih warna hijau Ya terus kita taruh disini Ini usahakan lebih kecil daripada kotaknya Ya oke Nah oke Sudah kayak gini Kita pilih outline nya warna putih Terus kita pilih outline nya Ketebalan nya 1,5 Ini kita gedein lagi dikit Oke Nah udah Setelah itu kalian bikin segitiga Kalian pake polygon aja Ubah ini jadi tiga Kalian tarik aja sesuai Jangan terlalu lancip lah Segini aja Nah setelah itu ini kita kasih Ini warna putih Terus ini warna Warna hijau Ketebalan nya kita kasih 0,75 aja Jangan ketebalan Karena ini Kalau ini Udah tebal banget gitu ya Kalau udah 1,5 udah tebal banget Semakin kecil semakin tebal dia outline nya Nah langsung aja kita taruh di bagian sini Kita kecilin aja jangan kegedean Nah kita lurusin lagi Nah usahakan Usahakan si segitiga ini harus Agak sedikit lurus Dan Dia ada di dalam Si Lingkarannya Nanti karena kita akan mau gabung Dan kita akan potong Oke udah jadi kayak gini Gimana cara memotongnya Pertama kalian klik yang bulat Terus kalian klik shift Nah ditahan shift nya Habis itu kalian langsung klik Yang segitiganya Nah ini ada pilihan Trim nya atau pemotongan objeknya Kalian pilih yang Paling ujung ini Weld Kalian klik aja Set Nah dia otomatis sudah kepotong Seperti ini Ya Kayanya gampang ya Nah ini kalau Kita ngatur Apa Ketebalannya Kalian tinggal disini Kita pakai warna 1,5 aja Nah karena logo Waduh Kok gini Nah udah Kalau kayak gitu Tinggal di undo aja Ini ada yang Gak beres kayak gitu Ini kok begini ya Sebentar Nah Nah Udah Karena logo whatsapp itu Ada Ininya Telepon nya Jadi kita Download dulu Si objek telepon nya Atau gambar telepon nya Di Website Namanya adalah Flaticon Kalian tinggal klik aja disini Tinggal cari font Set Nah Ini Ini beberapa semuanya gratis Pokoknya selama gak ada Apa namanya Mahkotanya Atau premium nya itu Berarti itu gratis Kayak gini gratis semua Karena gue udah punya Jadi kita langsung aja Klik file Terus import Terus gue tarik disini Pertama kita sesuaikan dulu Ininya Nah Karena bentuknya udah sesuai Gimana cara Ganti warnanya Caranya adalah Seperti ini Kita klik objeknya Kita pergi ke effect Ke adjust Ke replace color Kita reset dulu ya Nah Kalau reset Dia Warnanya akan merah Dua-duanya Ya Kalau setiap Mau mengganti warna Silahkan di reset aja Biar Warnanya otomatis Ganti sendiri Apa namanya Otomatis bisa Ganti warna yang lain Nah Langsung aja kita ganti ya Di old color ini Kita klik ini Ya Terus kita Klik disini Di warnanya Yang kita akan mau ganti Klik disini Nah di new Kita pilih warna Yang akan kita ganti Yang mau kita ganti tuh Pengen warna Jadi warna apa Karena gue pengen warna hijau Eh Warna putih Jadi disini gue akan Pilih more Terus kita pilih putih Klik ok Ok Nah ini kita bisa pindahin ke dalam Nah ini dia Kita udah jadi sebuah Satu logo whatsapp Kalau mau duplikat tinggal di ini Di drag Edit Duplikat Kita udah jadi Logo whatsapp Nah seperti itu ya Contohnya seperti itu Ini kita udah jadi Sebuah logo whatsapp Mudah bukan Caranya mudah Nah setelah itu Kita file Kita export Kita logo WL1 Disini gue udah ada nih Contohnya Oke kita klik ok Nah disini Kita Di dokumen Corel Project Ini dia Logo WA1 Yang tadi kita sudah buat Kalau misalnya outline-nya Outline si bullet ini kurang tebel Kalian bisa ganti di bagian outline-nya Ketebalan outline-nya Kalian bisa ganti Terserah Kalian Pokoknya disini Gue akan Gue cuman Mencontohkan Gimana cara Membuatnya Ya nanti Selebihnya Kreasi kalian Mungkin itu aja Yang dapat gue sampaikan Terima kasih Dan video ini Bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa Di video berikutnya Dadah